Intro AI, AN, dan HN, ketiganya warga desa Sukamaju kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, akhirnya berhasil diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara di tiga lokasi berbeda setelah sebelumnya melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian. Kasat Narkoba Polres Batubara AKP Hendri Tobing mengatakan, salah satu tersangka bandar narkoba yakni AI sempat melakukan perlawanan lalu melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga. Akhirnya AI dikepung dan dikeluarkan paksa oleh polisi dari rumah warga lalu diboyong ke Mapolres Batubara bersama dua temannya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui satu diantaranya merupakan residivis kasus kriminal. Penangkapan terhadap tiga tersangka dilakukan berdasarkan laporan warga sekitar yang mengaku sangat resah dengan aktivitas transaksi jual-beli narkoba yang dilakukan ketiga tersangka. Bahkan pelaku secara terang-terangan melakukan transaksi di depan warga. Dari tangan para tersangka, polisi menyita tiga gram sabu beserta ratusan plastik klip transparan dan bong alat hisap sabu serta satu unit telepon genggam. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dengan ancaman di atas lima tahun kurungan penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!